Harap nonton videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham. Apa masalah kita dengan yang? Yang itu manco, putih! Pejuang Hamas yang merupakan kelompok Islam Palestina melancarkan serangan terbesar terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ribuan roket diluncurkan dari basis komando Hamas menembus pertahanan paling canggih milik Israel. Serangan itu menelan ratusan jiwa warga Israel yang kemudian dibalas oleh Israel dengan melakukan serangan balik besar-besaran yang juga menewaskan banyak orang di pihak Palestina. Dunia langsung bereaksi, ada yang mendukung pejuang Hamas namun ada pula yang mendukung Israel. Serangan pejuang Hamas ke Israel ternyata bisa memancing keluar para pendukung Israel yang diam-diam bersembunyi menyamarkan dirinya di negara Indonesia. Mereka beragama Islam namun mendukung Israel, negara Zionis Yahudi. Padahal, semenjak awal Muslimin menghirup udara Islam orang-orang Yahudi telah melakukan permusuhan terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad, Insya'allahu alaihi wasallam para pendukung Yahudi di Indonesia kerap disebut sebagai Yahudi Pesek. Siapakah sebenarnya sosok Yahudi Pesek itu? Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi? Itulah orang yang paling woblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi Pesek. Yahudi itu manco, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales mohon. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini nampak jelaslah orang yang peru-peru. Yang selama ini masih sembunyi-sembunyi sekarang dengan jelas dan tantangannya berkata apa masalah kita dengan Yahudi. Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel maka dialah yang sedang bermasalah dihadapan Allah. Subhanallah.